Intro Video mengdayat kali ini bercerita tentang apa cerita dibalik pasar cinde pelembang Dan dalam rangka mengenang pasar cinde di masa kejayaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Jangan dikenal Jangan dikenal masa yang lalu Daerah pasar cinde ini banyaknya nyimpan cerita bingin Dan punya peran besar dalam perkembangan kota pelembang Mulai dari cinde sebagai tempat berkumpulnya Pada pejuang waktu perang limu hari limu malam Sampai pasar termodern di jamannya Setelah Indonesia merdeka Hal yang dilakukan ke pemerintah yalah pembangunan Dimana pembangunan secara nyata baru pacat Terlaksana pada masa wali kota M.A.L.I. Amin Tahun 1955 Yang salah satunya Pembangunan pasar cinde pada tahun 1957 Pasar cinde merupakan pasar kedua di kota pelembang Setelah pasar 16 Kota pelembang waktu itu Sangat didominasi oleh transportasi sungi Sehingga Perdagangan di pelembang Didirike di dekat-dekat sungi Pecak pasar 16 Pasar skanak Dan pasar-pasar lainnya Pasar cinde lah Sikok-sikoknya Pasar yang dibangun di lingkungan pelembang darat Yang kemudian Perkembangan pesat kota Menuju ke arah pasar cinde Cikal baka pasar cinde ini adalah pasar lenggis Dimana dulunya banyak pedagang dari Jejawi Oki Yang dulu juga tinggal di daerah situ Saat itu pasar lenggis masih sangat sederhana Dan berkembangnya pasar lenggis ini Ditambah lagi perluasan jalan jenderal Sudirman Dan ditunjang dari dana swadaya para pedagang Maka dikembangkanlah menjadi pasar cinde Dan sejak dibangunnya cinde Namu linggis dewe diabadike sebagai namu lorong di seberang pasar cinde Namu cinde itu dewe berasal dari makam Sultan Abdurrahman Pendiri Kesultanan Palembang Darussalam Makam ini yang disebut Candi Welan atau Walang Dari namu candi inilah menyebutnya dengan namu cinde Ada beberapa versi lain yang menyebar di masyarakat Cinde itu berasal dari kata hindi Yang berasal dari kemas hindi Yaitu namu panggilan Aryo Kusumo Abdulrohim Karena bentuk dan strukturnya yang menggunakan struktur cendawan Pasar cinde disebut-sebut kembaran pasar Johar Semarang Sehingga dianggap karyanya arsitek Herman Thomas Karsten Ada beberapa cerita di masyarakat Yang pernah melok pembangunan pasar cinde ini Ketika ada yang meragukan kekuatan konstruksi cendawan Maka dilakukanlah tes Dinaik ke tank baja di Pucu Atap, pasar cinde Untuk ngetes kekuatannya Tak lama lagi pasar cinde ini akan jadi pasar modern Yang menggah Yang direpitalisasi tahun 2018 silam Oleh Aldiron Group Dengan nama pasar modern Aldiron Plaza Cinde Mudah-mudahan video ini menjadi bahan untuk kita nginget Perjalanan pasar cinde sejak berdirinya sampai sekarang Demikianlah video mengdayat Kalau ada salah ataupun kurang berkenan Di narasi dan video Mangdayat Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangdayat minta maaf Hati ku pilu Bagai di sayang bulu sambilu Dua keluarga Kini telah menjadi satu Aduhai sayang Semoga bekas Adalah Ibu bersatu Rukun berpahulu Terima kasih telah menonton!